Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Papa Muda Slow Oke teman-teman di kesempatan kali ini Saya ingin sharing ya Gimana caranya untuk mengganti Aki yang sudah Swag Karena di mobil ini kebetulan Akinya sudah gak kuat shutter ya Kita coba dulu ya Coba dulu Kondisinya seperti ini pada saat waktu di start Udah gak kuat Baru cetek-cetek doang ya Gak sampai Bisa shutter Jadi ini kondisinya karena Akinya yang sudah lemah Atau sudah swag Jadi kita akan lakukan penggantian Jadi buat teman-teman Yang memiliki gejala yang sama dengan mobil ini Ya kemungkinan terbesar adalah Aki yang sudah lemah Atau sudah swag Bisa aja aki itu di cas Tapi biasanya gak kuat lama Jadi alangkah baiknya kita Ganti dengan yang baru Agar lebih aman dalam perjalanan Sehingga tidak menyebabkan Mobil mogok di tengah jalan Ya seperti itu ya Oke mungkin bagi teman-teman yang sudah paham Sudah mengerti bagaimana cara mengganti Aki dengan baik dan benar Video ini gak begitu penting Tapi saya yakin Betul kalau di luar sana itu Masih banyak teman-teman kita Yang belum mengerti Belum paham bagaimana sih caranya Untuk mengganti aki Maka dari itu saya Buatkan tutorialnya Untuk teman-teman yang belum paham Ya terus simak video ini Sampai dengan selesai Dan jangan lupa klik like and subscribe Oke Nah ini dia adalah aki yang sudah saya beli Di toko spare part Tipenya itu adalah NS40ZL Nah ini memang untuk Honda Brio ya Jadi setiap mobil itu tipenya beda-beda Jadi teman-teman kalau misalkan Pengen beli aki ya bilang aja untuk mobil apa Tahun berapa gitu ya Agar tidak salah dalam pada saat waktu pembelian Nah untuk harganya ini harganya ini 695.000 ya Jenisnya sih aki basah Tapi ini tinggal kita pakai aja Jadi gak perlu lagi kita isi aki zur ya Ini adalah GS Hybrid Aki basah Tetapi tinggal dipakai aja Oke Kita lanjut ke proses penggantian Ya ini adalah kondisi aki yang Lamanya yang belum saya ganti Kondisinya seperti ini Nah untuk proses penggantiannya Terlebih dahulu kita lepaskan Terminal min Terlebih dahulu ya Jangan terminal plusnya dulu Tapi terminal min dulu Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Takutnya kalau misalkan kita Lepas terminal plus Nah untuk Melepas ini kan menggunakan kunci Nah kunci ini dikhawatirkan Nempel dengan Masa body Sehingga menyebabkan short Atau konslet Nah itu yang kita hindari Jadi lebih amannya Kita buka dulu terminal Yang minnya dulu Terminal negatif Kita buka dulu ya Oke alat yang kita pakai adalah Kunci 10 Bisa ring Bisa pass ring boleh Atau kunci shock Seperti ini Ya selamat menikmati 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 seperti itu ya kita harus untuk pelepasan min dulu baru plus tapi untuk pemasangan plus dulu baru min oke teman teman kita akan coba starter ya kita akan coba starter nah ini hasilnya sudah normal ya jadi permasalahannya memang pada akinya yang sudah swak atau sudah apa namanya lemah ya mungkin cukup sekian ya video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati